Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Nah di video kali ini saya akan menjelaskan kerusakan kompresor kulkas yang macet atau tidak hidup Nah seperti ini sahabat, saya tes dulu dengan multitester Nah ini ada jalurnya atau tempat konektornya Nah saya tes pakai tester, nah ini tidak hidup sahabat Nah ini hidup dan ini tidak hidup Nah apa penyebab kompresor kulkas ini tidak hidup atau macet Nah oke baik saya akan bongkar kompresor kulkas ini Nah terlebih dahulu saya ambil gerenda sahabat Saya akan membelah mesin kompresor kulkas satu pintu ini Nah saya akan gerenda Oke baik Nah setelah terbelas Lalu saya akan buka kompresor kulkas ini Nah saya akan buka Dan akan saya jelaskan apa penyebab macet atau tidak hidup Nah ini adalah di dalamnya Nah seperti ini sahabat Sebentar saya zoom Nah seperti itu Saya akan angkat mesinnya ini Nah terlebih dahulu saya buka soketnya ini Nah ini adalah di dalamnya sahabat Yang mana nah ini penyebabnya terbakar Sepulnya terbakar sahabat Nah ini adalah pistonnya Pistonnya juga macet Dia kebiarkan pistonnya macet Makanya kompresor kulkas ini panas dan terbakar Sepulnya nah lihat Sepulnya nah lihat Terbakar Saya putar nah macet sahabat Nah pengikat sepulnya ini Nah setelah terbuka semua Akibat Sepulnya atau gulungan tembaga ini panas Nah inilah penyebabnya sahabat Karena pistonnya macet Makanya sepulnya panas Nah saya putar Tidak terputar Tidak terputar Tidak bisa terputar sahabat Nah seperti inilah di dalam Nah untuk memperbaiki Perbaiki ini kita harus gulung balik Lilitannya ini Dan kita harus perbaiki pistonnya Supaya lancar Atau Asnya ini supaya bisa berputar Nah ini tidak bisa berputar Nah demikian Penyebab Kompresor kulkas ini Macet atau tidak jalan Atau mati Semoga bermanfaat Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya Di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang Ilmu teknik yang lain Jangan lupa Kritik saran atau komentar Silahkan tulis di kolom komentar Dan salam kreatif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!